Selamat malam baraya Soalnya saya buat ini saat malam Kita akan bacakan kejadian yang belum terjadi Pristegaib yang belum terjadi Kita bacakan saja Pertempuran di gunung yang terbuat dari emas Langsung saja hadisnya ya Dari Abdullah bin Al-Harij bin Nawfal Dia berkata Aku berdiri bersama Ubay bin Kaab Lalu dia berkata Orang masih saling bersaing di dalam mencari dunia Aku mengatakan Dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Sungai Efra telah mendekati keadaan Dimana airnya akan mengalir dari gunung yang terbuat dari emas Jika hal itu didengar orang Maka mereka akan berjalan menuju kepadanya Lalu orang yang akan disitu akan berkata Jika kita biarkan orang-orang mengambil Tentu akan habis semuanya oleh mereka Dia berkata Sehingga mereka saling serang diatasnya Terbunuhlah dari setiap 100 orang 99 orang Dalam hadis Abu Kamil Dia berkata Aku sedang berdiri bersama Ubay bin Kaab Di bawah bayangan Benteng Hasan Hadis ini direwatkan Muslim dalam sahihnya Kitab Al-Fitan Bab-la takumu As-sa'ah Hatta yasiro Al-Furat An-Jabalin Min-Zahab Nomor 2895 Ini adalah kisah Dimana Sungai Efra mengering Dan nanti Muncullah gunung emas Orang akan saling merebutkannya Tapi Setiap 100 orang Maka terbunuhlah 99 orang Tersisa 1 Setiap kelompok 100 orang Terbunuhlah 1 orang Eh terbunuhlah 99 orang Bahaya ini Jangan Jadi intinya Di dalam nur buah Nabi ini Kita jangan Ikut-ikutan Mengroyok gunung emas itu Biarkan orang lain aja yang mengroyok ya Terima kasih Tidak